Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang atau selamat sore Untuk kita semua, selamat sejahtera Kali ini saya akan memberikan materi Introduction to Talkshow Test Jadi Saya memberikan Pemahaman apa itu Talkshow Dan kenapa kita harus test Talkshow Tapi sebelumnya, perkenalkan diri dulu Saya Dr. Yamto SPD-MD Selahir 7 Juni, 1973 Desen Bahasa Inggris, Hunja Kemudian, pendidikan saya Saya pernah kuliah di 5 universitas yang berbeda di planet bumi ini Saya pernah kuliah di akuntansi UNAM, 1992-1994 Kemudian, saya ikut tes lagi Selan tahun 1994 Sampai 1999, saya kuliah di pendidikan Bahasa Inggris Universitas Jambes Dan lulus dengan pendidikan kumula Dulusan terbaik universitas Dari 2006-2007, saya ambil Master of Education Dari The Flinders University of South Australia Saya dapat biaswa ADS Australian Development Scholarship Biasiswa dari Pemerintah Australia 2013, saya dapat biaswa lagi dari Pemerintah Indonesia Ambil Doctor of Education Di Murdoch University, Western Australia Kemudian, saya pindah setelah setahun di Murdoch Saya pindah karena topik disertasi saya waktu itu tidak bisa dilatihkan Topiknya tentang RSBI RSBI tidak ada lagi 2014, saya pindah ke ADS Australian University Di kota yang sama, di Perth Kemudian, saya harus berhenti Karena biasanya saya di-stop Karena ada masalah administrasi Saya selesaikan di Universitas Jambes Saya pernah mendapat beberapa penghargaan Dapat biasiswa Saya hobi menulis Saya punya koleksi lumayan banyak Sekitar 2-5 buku Saya sudah menulis sekitar 11 buku Nah, diantaranya yang Yang tertaruh di slide itu ada 6 buku Oke, itu tentang saya Nah, sekarang kita mulai Tentang memperkenalkan apa itu TOEFL Jadi, TOEFL itu singkatan dari Test of English As a foreign language Jadi, tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing Nah, sebelumnya kita harus paham dulu Kenapa sih bahasa Inggris itu sampai jadi bahasa Internasional, bahasa global Mungkin banyak yang gak tahu Kita belajar bahasa Inggris ini kenapa sih Kok dari ES Dulu dari SD malah ya SMP, SMA, kuliah Kenapa bahasa Inggris itu bisa jadi bahasa global Atau bahasa internasional Nah, banyak orang yang gak tahu Ada beberapa alasan Alasan pertama British Empire Jadi, ternyata Inggris itu Negara yang penduduknya Tidak paling besar di planet bumi Ternyata sudah Menjajah Seperempat dari planet bumi ini Bahkan, menurut data 90% dari 200 negara Yang ada di dunia ini Pernah dijajah oleh Inggris Sebut saja Negara paling besar Bahaya Misalnya, ternyata Pernah dijajah Inggris Penduduknya 1,2 Miliar Amerika Serikat 400 jutaan Itu ternyata Bekas jajah Inggris Malaysia Berapa 60 jutaan Bekas jajah Inggris Brunei misalnya Itu Jadi, Inggris Satu-satunya negara Yang paling banyak Menjajah negara lain Di masa lampau Nah Yang kedua Alasannya adalah Kekuatan Negara adidaya Amerika Serikat Yang bahasa utamanya Dalam bahasa Inggris Setelah Perang Dunia Kedua Jadi, setelah Perang Dunia Kudia Kedua Tahun 1945 itu Bisnis Amerika Itu booming sekali Dan mereka mulai melakukan Perdagangan Dan bahkan Menguasai perdagangan Di dunia Ekonominya terbaik Di dunia Sehingga dia punya Hubungan Link kemanapun Nah, untuk Berhubungan dengan negara lain Bahasa yang dipakai adalah Bahasa Inggris Itu salah satunya Kemudian yang ketiga Yang banyak orang gak tahu Adalah The Coolness Factor Ini faktor Apa ya Jadi Budaya di dunia ini Banyak dipengaruhi Oleh budaya Yang ada di Amerika Serikat Dan Amerika Serikat Bahasa pengantar mereka Adalah Bahasa Inggris Jadi Jadi apa yang 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 jadi booming Di Amerika Biasanya juga booming Di negara lain Katakanlah film Hollywood Disukai di Banyak negara Dan seterusnya Yang keempat Banyak orang gak tahu juga Bahwa Bahasa Inggris itu Jadi bahasa global Karena Internet itu kan Ditemukan di Amerika Serikat Dan dia berkembang Sampai sekarang Menguasai Hampir seluruh dunia Dan bahasa Inggris Sebagai Bahasa yang Pengantar yang paling populer Di internet Nah yang terakhir Yang banyak orang gak tahu Adalah Efek Bulan salju Karena dia digunakan Di internet Di TV Di film Di Banyak lagu-lagu Yang populer Misalnya Di publikasi Ilmiah Misalnya Dan di bisnis Internasional Sehingga bahasa Inggris Menjadi Bahasa global Itu penjelasannya Mungkin Selama ini Kita gak tahu Kenapa bahasa Inggris Kenapa gak bahasa Indonesia Kenapa gak Kata itu Bahasa Indonesia Lebih mudah Kenapa gak bahasa Mandarin Karena China Itu produknya Yang paling banyak Di pandai bumi Misalnya Satu setengah miliar Bayangkan Ya kan Kenapa gak bahasa Arab Misalnya Oke Kita beralih kepada Perangan Bahasa Inggris Di dunia Jadi Fungsi bahasa Inggris Di dunia itu Ada Tiga Yang pertama Bahasa Inggris As a first language Inggris Bahasa Inggris itu Sebagai bahasa pertama Nah dimana saja Bahasa Inggris Sebagai bahasa pertama Dan bahasa resmi Dari negara Itu Di Amerika Serikat Tentunya di Inggris dulu ya Di UK Termasuk disana Sokotlandia Erlandia Kemudian di Kanada Di Australia Di Selandia Baru Di Afrika Selatan Dan banyak lagi Total negara ini Penduduknya kira-kira 450 juta Jiwa Yang Berbicara bahasa Inggris Sebagai bahasa Pertama mereka Nah yang kedua Bahasa Inggris Sebagai bahasa Kedua Inggris as a second language Dimana saja Di India Di Pakistan Di Bangladesh Di Malaysia Di Filipina Negara-negara Bekas jajan Inggris itu Nah diperkirakan Yang menggunakan Bahasa Inggris Sebagai bahasa Kedua itu Ada 600 juta orang Jadi Kenapa bahasa Inggris Orang India Dan Pakistan Lebih bagus Daripada orang Indonesia Malaysia Juga Filipina Juga Karena mereka Pernah dijajah Oleh Inggris Kita Walaupun 350 tahun Dijajah Belanda Kita gak bisa Bersambil Mestinya Kemarin kita Dijajah Oleh Inggris Kali Agar Gak kesulitan Belajar Bahasa Inggrisnya Ntarlah CWA Perdana Menteri Inggris Biar Menjajah Indonesia No I'm just joking Nah yang ketiga English as a foreign language Bahasa Inggris Sebagai Bahasa asing Nah dimana saja Di negara-negara Seperti Cina Rusia Indonesia Korea Perancis Dan seterusnya Ada sekitar Dua Setengah Miliar orang Yang Mempelajari Bahasa Inggris Sebagai Bahasa asing Karena gak Dibunakan Di sekolah Bukan sebagai Bahasa pengantar Sehari-hari Di instansi Pemerintah Misalnya Bukan bahasa Resmi Negara Jadi Itulah yang Dimaksud dengan English as a foreign language Sebagai bahasa asing Nah kembali Kita ke TOEFL TOEFL itu Singkatan dari Test of English as a foreign language Test bahasa Inggris Yang diciptakan Dikembangkan oleh Educational Testing Service Di New Jersey Amerika Serikat Sejak tahun 1963 Test ini Digunakan untuk Mengukur Kecakapan Profesiensi Berbahasa Inggris Seseorang Dalam Konteks Akademik Jadi konteksnya Akademik Jadi kalau kita mau Kuliah di luar negeri Di negara-negara Yang berbahasa Inggris Seperti Amerika Kanada Itu menangkan TOEFL Tapi kalau misalnya Kita mau bekerja Di sana Itu testnya lain lagi Bukan TOEFL Namanya Ada TOEFL Jadi ini kecakapan Profesi Basis Ini selama Dalam konteks Akademik Perkuliahan Memang sekolah Misalnya Nah itu Terus kegunaan Test TOEFL Kalau dulu Cuman orang Mau pulih Keluar negeri Sekarang sudah Beralih Fungsi Tidak hanya sekedar itu saja Mendaftar di beberapa SMA favorit Di Jakarta Misalnya Harus pakai test TOEFL Mendaftar di Perguruan tinggi Dalam dan luar negeri Kalau masuk KTB BGM Misalnya S2 Maupun S3 Keluar negeri Pakai test TOEFL Mendapatkan Biasiswa Ada ratusan Biasiswa Yang siap Dilamar Kalau Kamu bisa Punya TOEFL 525 Misalnya Atau 500 Ke atas IPK Lebih dari 3 Itu banyak Biasanya Bisa dilamar Kemudian Untuk melamar Pekerjaan Di perusahaan Swasta Atau negeri Jadi Selain nilai IPK Mereka minta Nilai TOEFL Berapa Bahkan Ada juga Yang mensyaratkan Tesnya itu Bahasa Inggrisnya Itu Biasanya TOEFL Jadi kita Tidak bisa lari Dari TOEFL Ternyata Kemudian Kenaikan jabatan Atau promosi Saya punya pengalaman Ngajar di Bank BRI Beberapa tahun Yang silam Itu Karyawannya Pengen naik pangkat Jadi Kepala cabang Di beberapa kota Di Jambi Misalnya Nah untuk itu Mereka harus Test of form Lalu di kursus Waktu itu Saya mengwakili Universitas Jambi Saya pernah ngajar Di BCA juga Oke Itu Funsi TOEFL Nah jenis-jenis TOEFL Kita harus kenal juga Ada tiga jenis TOEFL Yang pertama PBT Paper Best Test Sesuai dengan namanya Itu testnya Menggunakan Kertas Dan pensil Sampai sekarang Masih digunakan Dan Belum tergantikan Walaupun sudah ada Versi terbaru Yang kedua Menggunakan Computer Namanya Computer Best Test Sudah agak jarang Dipakai Tapi yang paling populer Sekarang Internet Best Test Sejak 2006 Atau 2005 Di Indonesia Sudah diperkenalkan Itu orang test Yang pakai internet Nah yang kita Bahas kali ini adalah Yang nomor satu Paper Best Test Karena itu Paling lazim Tesnya juga bisa Di yang tersebut Komisi di Indonesia ada Kalau internet itu Tidak semua tempat Ada di Indonesia Bisa Menyediakan tes TOEFL Yang berbasis internet Oke jadi Test TOEFL Yang paper Menggunakan tes itu Tadi sudah saya bilang Menggunakan Lembaran kertas Soal Yang harus diisi Dengan pensil 2B Biasanya Nah yang diujikan itu Ada listening Structure Dan reading Waktunya sekitar 2 sampai 2 jam setengah Ini Jadi Pertama kali Kita di test listening Ada 50 soal Pilihan ganda Semuanya Tapi Listening itu ada 3 model soal Kita jelaskan Dalam pertemuan lain Waktunya 30 menit Jadi ada Percakapan juga Ada percakapan panjang Ada percakapan Pendek Kemudian ada Perkuliahan Satu soal Biasanya dikasih Waktunya 10 detik Sejantung jawab Nah yang kedua Structure and written expression Ini Grammar Tata bahasa Jumlah soalnya Ada 40 Waktunya Hanya 25 menit Jadi satu soal Tidak sampai 1 menit Kemudian yang terakhir Reading 50 soal Itu Waktunya 55 menit 50 soal ini Terdiri dari 5 teks Bacaan Masih-masih bacaan 10 pertanyaan Nah Dari 140 soal Selama 110 menit Nanti Dicek Berapa Jumlah Jawaban yang benar Lalu dikonversi Ada Sistem konversi Tersendiri Nanti akan muncul Nilai kita itu Paling rendah Itu 216 Jadi walaupun Tidak ada jawaban Yang benar Satupun Dari 140 Soal kita masih Dapat nilai 216 Jadi bisa Sombong lah Sama orang di rumah Oh ya Aku Dapat 216 Nah nilai Tertinggi Kita betul Semuanya Itu 677 Jadi Kalau ada yang bilang Dia punya nilai Topol 850 Dia bohong Karena paling tinggi Cuma 677 Kecuali Kalau dia mungkin Tesnya di Planet Mars Atau planet Mars Tidak tahu Oke Demikian Penjelasan Tentang paper Best test Kemudian Ada yang Model yang kedua Computer Terus Bagaimana namanya Tesnya Menggunakan Computer Nah Tapi Materi yang Dijikan Beda Jadi Kalau tadi Cuma listening Structure Sama reading Ini ada tambahan Itu writing Menulis Dan Cara penilaiannya Juga berbeda Karena mau di computer Range nilainya 0 sampai 300 Waktunya 2 sampai 2 jam setengah Kita gak bahas itu Karena Yang computernya Agak jarang Dipakai orang Nah internet Ini yang Paling populer Sekarang Berapa Biasiswa Sekarang Malah Menceritakan Nilai Topol Yang berbasis Internet Itu Tesnya Menggunakan Internet Jadi Pesertanya Tesnya Langsung Online Dengan ITS Menjawab Sesuai Tesnya Secara Online Nah Materinya Ini complete Jadi ada reading Ada listening Nah Speaking Dan writing Yang tidak ada pada paper Itu ada pada internet Speaking ini Tesnya berupa Wawancara Atau kita dikasih topik Lalu ngomong Lalu mereka rekam Nanti dikasih nilai Writing ini Biasanya Menulis Esai Mungkin dikasih topik Dan seterusnya Nah Sedangkan Structure Tidak ditanyakan Dia Include Dalam Writing Jadi Kalau kita Nulis Sesai Misalnya Dia akan Cek Structure Kita Sudah Bagus Apakah Kita Speaking Berbicara Dia akan Cek Nah Lama Waktu Tesnya Itu Jam Cukup Lama Ya Nah Nilainya Kisarannya 0 Sampai 120 Di Jambis Setahu saya Belum ada Yang Tes Total Yang Berbasis Internet Adanya Di Jakarta Biayanya Mungkin Sekitar 2 jutaan Itu Belum termasuk Tiket Pasal Pulang Pergi Sama Penginapan Nah ITP ITP Itu Ini Cukup Populer ITP Singkatan Dari Institutional Test Program Jadi Kalau Kita Mau Melombor Biasiswa Yang Menggunakan Paper Yang Biasanya Yang Diminta Itu Adalah ITP Tesnya Sama Yang Saya Bilang Tadi Dari Sini Kemudian Structures Terus Reading 140 Soal 110 Menin Bayar Biayanya Biasanya 550 Ribuan Sekitar Itu Kalau Di Jambi Biasanya Di UPT Bahasa Universitas Jambi Yang Di Tanai Pura Ini Bisa Biasanya Dipakai Untuk Melamar Biasiswa Keluar Negeri Menggunakan Paper Seperti Yang Saya Dilem Tadi Ada Beberapa Pertanyaan Misalnya Apa yang Maksud Dengan Official TOEFL Test Jadi Yang Maksudnya Official Tes Resmi Berarti Tes Yang Dikeluarkan Oleh ETS Ya Walaupun Yang Mengadakannya Mungkin OPT Bahasa Sabar Membedakan Yang Ofisial Itu Yang Dikeluarkan OPT Kemudian Ini Ada Pertanyaan Apabila Saya In Keluar Tadi TOEFL Test Yang Bagaimana Yang Harus Saya Jalan Berapa Biaya Tes Nah Skor TOEFL Yang Berlaku Di Dunia Tidak Saja Skor Internet Base Test TOEFL Jadi Kalau Mau Melamar Langsung Keluar Negeri Itu Mereka Minta Internet Walaupun Setahu Saya Juga Yang Menggunakan ITP Itu Bisa Juga Dipakai Kadang Kadang Nah Biayanya Sekitar 150 Dollar Mungkin Berapa 2 Juta Lebih Ya Nah Pertanyaan Berikut Ini Kalau Saya Sudah Pernah Menjalani TOEFL Test Tapi Yang PBT Apakah Bisa Diterima Di Luar Negeri Ini Sudah Saya Jawab Tergantung Di Beberapa Universitas Jadi Ada Yang Mau Menerima Itu Ada Yang Minta Internet Ada Yang Malah Minta IELTS Itu Tes Yang Lain Lagi Jadi Tergantung Universitasnya Tergantung Biasiswanya Juga Nah Pertanyaan berikutnya Berapa Standar TOEFL Skor Minimal Rata-rata Untuk Melanjutkan Studi Keluar Negeri Tadi Sebesa Sebutkan Jadi Kalau Untuk Master Program Master Rata-rata Biasu Itu Mintanya 500 Atau 525 Jadi Kalau Kita Mau Kuliah Master Di Luar Negeri Mereka Minta TOEFL 525 Itu yang Biasu Australia Ada yang 500 Misalnya Kayak yang Ke Jepang Jadi Kalaupun Kamu Pengen Kuliah Di Jepang Misalnya Atau Di Korea Misalnya Jangan Dipikir Bahwa Nanti Nilai Yang Diminta Adalah Nilai Bahasa Korea Atau Bahasa Jepang Enggak Tetap Sedi Nilai TOEFL Yang Diminta Cuman Biasu Itu Macem-macem Mereka Juga Mintanya Kisarannya Macem-macem Juga Kalau Untuk PhD Kalau Yang Menghamil S3 Di luar Negeri Itu Tergantung Lagi Biasiswanya Nah Bagaimana Hubungan Skor Yang Diperoleh Dengan Tingkat Penguasa Bahasa Inggris Seseorang Terkadang Mungkin Kita Pernah Dengar Ada Bahasa Inggris Ngomongnya Casi Bagus Tapi Ketika Test Topol Malah Rendah Penyebabnya Bisa Macam-macam Gak Bias Gak Pernah Perhatian Misalnya Gak Mengenal Mengenal Test Topol Itu Apa Misalnya Jadi Nilai Topol Yang Tinggi Belum Tentu Bahasa Inggris Perfec Demikian Sebaliknya Tapi Biasanya Orang Yang Kalau Sudah Topol Tinggi Gak Mungkin Dia Gak Bisa Ngomong Bahasa Inggris Sama Sekali Karena Untuk Bisa Nilainya Tinggi Mereka Juga Belajar Sungguh Sungguh Ini Jadi Kalau Elementary Itu Kisarannya Topol 310 Sampai 420 Kalau Menengah Bawah Low Intermediate Itu 420 Sampai 480 Kemudian Menengah Atas Itu 480 Sampai 520 Nah Tingkat Mahir Atah Advanced Itu 525 Sampai 677 Makanya Saya Dibilang Tadi Biasiswa Ke Australia Ya Dimintain Segini Kalau Mengambil Master Oke Demikian Penjelasan Singkat Saya Tentang Apa itu Toffol Nah Untuk Materi Toffol Itu Silahkan Saksikan Video Saya Yang lain Tapi Untuk Sementara Saya Kira Cukup Terima Terima Kasih Atas Perhatian Saya Akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh And Goodbye Selam Halo Sampai Sampai